Menemukan di sini, di sini bergerak-gerak, menyalah bersihnya. Ini adalah laki-laki yang punya grup GGG. Apa tuh? Ganteng-ganteng sering galau. Tapi mereka udah gak galau lagi karena mereka punya hobi. Kita lihat nih Kak Marcel ada hobinya tuh suka sama Superman. Dari kecil ya Kak Marcel ya. Semuanya suka sampai Kak Marcelnya dijuluki sebagai Superman-nya Indonesia. Tapi kenapa Superman ini, gue bingung nih. Ini kalau bulan puasa, kolornya gak di luar, di dalam kali ya. Tapi kalau Kak Marcel ini memang pencinta Superman, kenapa Superman kolornya warnanya merah? Kenapa? Biar dia estetika warnanya kan jubarnya udah merah. Logonya juga akhirnya ada merah. Salah, salah. Kenapa Superman kolornya merah? Karena kolor hitam dipakai Batman. Tapi kalau aku ya, tuh liat tuh Kak Marcel itu ya, Superman ya. Tapi dia memang suka banget ya. Kayak Clark, tapi dia kalau pakai kacamata kayak Clark Kent ya. Ya kayak Clark Kent ya. Kayak Clark Kent ya. Tapi kalau aku jujur lah, daripada Superman kek, Iron Man kek, Spiderman. Gue mau lebih suka endorsement. Lebih... Jadi udah berapa Superman kekumpul di rumah Kak Marcel? Banyak ya? Banyak sih. Yang paling mahal tuh bisa berapa? Tapi belinya waktu jaman dulu ya, karena sekarang aja udah lebih mahal lagi. Bisa puluhan juta katanya, mainan-mainan gitu ya. Kalau ditotalin iya. Tapi sekarang dengan inflasi kayak begini dan nilai tukar dolar dan sebagainya. Satu itemnya aja udah bisa puluhan juta sekarang. Untung gue udah enggak. Jadi ini bukan hobi yang main-main. Iya, iya. Jadi kalau dikumpulin katanya bisa beli rumah ya? Bisa. Bisa. Karena apa namanya, masalahnya ya kalau beda kan kalau motor, mobil, Ferrari ya kan. Semuanya bisa dinaikin, dipakai. Kalau ini, kalau cuma sepajang aja ya agak ini. Mungkin ini pemikiran sekarang sih. Waktu jaman dulu jomblo sih beda lagi pemikirannya. Tapi beda sama Ali Sakip. Kalau Ali Sakip ini hobinya motocross. Karena cita-citanya jadi joki tong setan ya, bener nggak? Ada nggak, ada nggak ininya? Ada nggak? Ali Sakip ada, ada. Loh tapi gue bingung. Katanya lu cita-citanya jadi pilot. Motocross lu lebih suka yang mana sih motocross atau pilot? Yang beda. Beda ya? Kalau ini kan hobi bos. Oh ini hobi lu. Sebenarnya bukan motor sih apa sih, adventure ya. Kayak enduro gitu sih jatuhnya. Kalau motocross itu kan di track yang jumping-jumping kan. Jadi itu dua hal yang berbeda sih. Motocross itu apa? Menyimpang. Yang penting jangan menyimpang dalam kehidupan ya. Nggak apa-apa. Tapi Ali ini dulu jadi pilot nggak diterusin jadi pilotnya? Kagak. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting jangan ketiduran kok jadi pilot. Ntar aja. Nggak apa-apa. Tapi Mas Arwi Bawa juga paling top dong. Hobinya motor. Kita pernah touring bro. Kita touring banget bro. Malang Bali. Ke Bali bareng ya. Tapi sampai sekarang masih? Mas Ali. Masih dong. Masih motoran? Masih. Masih. Motornya paling mahal aja. Yes. Ducati. Ducati mana? Ducati ngurang aja. Tapi paling jauh Mas Arwi kalau touring dari mana kemana Mas? Kalau Indonesia sih paling jauh kemarin Aceh. Aceh? Aceh. Luar negeri? Kalau luar negeri kemarin Norway. Oh. Norway, Eropa. Tapi katanya ada pengen yang dibonceng sama Mas Arwi. Tetangga. Wee. 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 Assalamualaikum. Waalaikum. Aku disini menjadi tetangga julid. Ya. Tapi karena bintang tamunya baik-baik. Aku separuh julid, separuh baik. Wee. Jadi kan kalian ini sekarang udah jadi bapak-bapak. Ya Mas Ali, Mas Marcel, Mas Arwi. Pasti bapak-bapak itu punya kebiasaan. Kebiasaannya itu seperti saya misalkan. Saya bapak-bapak ibu-ibu ya. Hei. Bunuh. Bunuh. Kamu itu bapak-bapak. Ini kan hobinya motor. Motor. Sport. Motocross. Motor thrill. Katanya. Kan kalau bapak-bapak itu identik pakai. Suka pakai sarung di rumah. Sambil santai. Ngopi ngeteh. Nah. Kalau pakai sarung itu kan kalau. Ini kan pakai cana pakai sarung begini. Nah. Kalau tutorial pakai sarung yang bagus. Itu kayak gimana. Kalau aku. Misalkan. Kalau aku ya. Ini kalau aku. Kalau aku gini. Kalau aku dirumah. Kamu gimana? Kalau aku dirumah gini. Kalau pakai sarung aku gini. Lo mau kemana sih? Mau kemana? Ali ya Allah. Itu dia. Itu kalau aku ya. Itu dia. Ali. Ali, Ali, Ali. Karang Ali dulu. Dulu, Li. Coba Ali. 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 Nih, Ali coba. Coba dulu kalau Ali gimana? Kalau dirumah sambil santai gimana? Ali, Ali kan lu dari Bogor kan? Asli Bogor. Asli Bogor. Sama sama kamu. Emang kita rumah kita sebelahnya. Kita kalau manggil. Li. Coba Ali. Ali Saki sama Ali Baba ya. Karena gue pakai sarung gak ada rapi gue. Gak apa-apa. Emang gak harus rapi. Ini yang bener, Mas. Bener. Tapi dulu. Kalau Mas Ari sama Mas Marcel gimana? Coba. Coba Mas Ali pakai sarung. Ini keren. Ini Mas Marcel. Yuk. Coba. Coba. Coba lihat Ali. Oke. Mana menurut tetangga penilaiannya Ali rapi gak? Ali rapi. Oke. Gapapa. Jejerin dulu. Jejerin. Mau dipakaiin aja gimana Mas Arya? Oh tenang, tenang. Oke. Gak apa-apa. Atau di serempang boleh? Eh, ini sarungnya adul ke kecil ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sarungnya adul. Ini sarungnya adul. Sip. Oke. 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 Saya bantu ya Mas. Gak usah. Gak usah, oke. Gak usah. Oke. Iya. Udah gitu kebayang gak laki-laki begini? Kalo di desa-desa kan sambil ngapain? Main burung. Nah. Kalo aku, kalo aku. Kalo aku kan sarung tadi udah. Kalo aku main burung. Kan ini burung digantung. Burung. 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 Bah. Gitu. Coba. Kalo Ali dulu deh. Ali, Ali. Ali, Ali. Coba muter, Li. Muter. 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 Nurut ya. Ayo Ali. Oke. Kalo gue. Ya kalo Ali gimana? Kalo kita ikutin kayak di tipi-tipi ya. Eh gak Ali. Bukan tipi, Ali. Gue gak pernah main burung. Masa? Coba contoh. Contoh aja. Coba ya. Oh dia gitu. Oke bagus. Kalo Mas Marcel. Coba muter Mas Marcel. Iya. Anak bintar. Coba. Wah dikili-kili. Dikit-kili. Dikit-kili. Wah dikiti-kiti. Oke. Bagus. Gili-kili. Sekarang Mas Ari. Mas Ari. Oke. Iya. Aduh. Suami idaman. Coba. Iya. Kalo main burung. Kayak gitu ya? Gimana gimana? Ini bukan ayam ya? Bukan ayam. Oke 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 oke. Coba kalo main burung gimana Mas Ari? Main burung. Udah ketau. Burung yang di rumah kalo digantung dipiara gitu. Iya. Oh. Iya. Oh gitu. Oke. Lulus dah ya buat burung. Oke. Sekarang kalo laki-laki. Sebentar. Kakak semangat banget sih Kak. Karena ini segmen yang paling happy. Tetangga cepet. Ya katanya kalo cowok mandi ini ya. Kan walaupun sekarang ada shower ya. Tapi kalo ada bug tuh kalo cowok mandi kan gini. Gitu kan. Nah kalo Ali. Lu keren bro. Gue tuh berbagai karakter sebenernya bisa bro. Coba kalo Ali mandi gimana? Kalo aku. Kayak gitu kalo nyontoin. Kalo asingnya aku ini. Kalo lagi dingin ya. Nyebur-nyebur aja udah. Oh berarti ini tipe cepet. Tipe cepet dia. Tipe cepet. Ya oke oke. Kalo Mas Marcel. Kalo gue biasanya gini. Terus gue dari atas tuh. Oh dinikmati. Dinikmati. Biar kayak shower kan. Biar kayak shower. Oh aduh gila. Oh berarti ini yang agak-agak memang lebih resik. Lebih resik. Gak kebayang mandinya gimana ya. Gini. Mas Hari. Kalo Mas Hari gimana Mas Hari? Aku. Ya. Kalo aku begini. Sayang. Mandiin saya dong. Oh iya. Ceritanya. Ceritanya. Kalo punya istri. Kalo punya istri. Kalo Mbak Inge. Atau misalkan siapapun ya. Nah kalo aku sih. Enggak panggil. Aku mah sendiri aja mandinya. Ketaka penasar. Tapi kayaknya ini sudah waktunya. Udah habis nih. Bukan. Nih. Ayo sunatnya memulai. Teru banget tadi ya. Itu ya. Apa? Itu segmen bapak-bapak. Mas. Eh masa sih segmen bapak-bapak. Tadi ada satu ibu-ibu loh disitu. Oh yang nonton. Yang nonton. Yang nonton. Kita main yuk. Kita sekarang main. TTS. Sekateki Sayang. Satu menurun. Satu menurun. Buat Kiki nih. Pertanyaannya adalah. Makanan kalo kebanyakan garam jadinya. Asin. Salah. Makanan kalo kebanyakan garam jadinya. A. Asin. Asin. Jadinya asin. 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 Apa ini? Mari. TTS. Sekateki Sayang. Aku punya tabok-tabokan nih. Sekateki Sayang. Ntar rasa sayang. Aku punya tabok-tabokan nih. Oke. Tebak-tebakan. Makan jujur. Mendatar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima huruf. Ya. Kalo kita nge-print. Ya. Tapi ga ada warnanya. Berarti yang abis apanya tuh. Abis apanya tuh. Nge-print. Nge-print. Pas ga ada warnanya. Tinta. Tinta. Coba. Yang salah. Cinta. Lim, empat, mendatar. Iya. Ini namanya apa? Ikut. Salah. Namanya? Bang Adi, Bang Adi. Aku pengen ikut. Oke, oke, oke. Ya. Ya. Kalo abis puasa sebulan. Ya. Berarti besoknya kita akan. Hmm? Lembaran. 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 Oke, oke. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Apa itu? Ini ga disiapin sama penonton. Ada aja. Ada. Ada. Ya atuh. Apa tuh? Duh. Omari aku mau nanya dong. Omari suka nonton-nonton di handphone ga? Di handphone ga? Nonton berkanya ramadhan di handphone gitu pernah. Oh engga, nontonnya di rumah dong. Di rumah di TV? Iya. Berarti sering nonton? Nonton. Yuk kapan-kapan nonton. Tadi kan katanya bisa jalan. Sekarang. Yuk jalan sekarang. Aduh. 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 Keren banget. Yamaha Grand Villano Hybrid Connected. Warna baru. Tusken Yellow. Keren banget. Bukan cuman warnanya aja yang stylish loh. Tapi ini juga udah jadi transsetter. Desainnya juga premium banget dan luxury banget. Apalagi Yamaha Grand Villano Hybrid Connected juga punya fitur modern lainnya bro. Serius A, apa aja fiturnya? Nih yang pertama ini bagasi Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini luas banget sampe 27 liter nih. Gue buka ya. Tuh. Ini jadi memudahkan kita kalo bawa banyak barang. Apalagi bulan puasa gini kalo bagi-bagi takjil bro. Tinggal kita masukin aja. Udah deh gampang kan? Easy banget. Easy banget ini A. Terus apa lagi A? Nih terus kalo lu naiknya sama Grand Villano Hybrid Connected gak perlu repot-repot lagi ngisi bahan bakar. Karena ada nih smart front refillnya. Jadi tinggal klik aja disini. Tuh langsung gak perlu repot lagi buka-buka jok. Iya kan? Bener banget, bener banget, bener banget. Ini praktis. Praktis banget dan kayaknya pengen punya nih. Pengen punya? Grand Villano Hybrid Connected. Iya dong. Terus kayaknya ini udah keburu sore A ya. Iya terus. Aduh. Kenapa lu? Lobet. Alah sini. Kalo lobet sini 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 sini. Boleh A? Nih bisa ngecas nih. Lihat nih. Tenang aja gak usah khawatir. Karena Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ini punya electric power socket. Baterai HP lobet. Tinggal di charge aja nih. Tuh. Ya kan? Pantap keren sih A. Keren 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 keren. Keren banget bro. Udah tenang aja aman lah semuanya. Eh lobet sini. Charge udah. Tuh. Stylis kan? Jadi pengen bener-bener punya nih motor Grand Villano. Yamaha. Yamaha Grand Villano Hybrid Connected. Iya bener. Iya lah. Sekarang udah langsung aja lo pergi ke dealer Yamaha. Atau gak lo langsung cek aja website resminya. Yamaha. Atau cek juga. Pokoknya di mana-mana udah banyak kan. Lo tau dong dealernya banyak. Udah tenang aja. Ini Yamaha. Stay classy and easy everyday. Yamaha Grand Villano. The next level of your life. Yamaha Grand Villano. The next level of your life. size 2 year. Amen. It's not my entire life to Alex. Good butts.